Ini dia mobil barengnya Pandu Gaming, guys. Wah, keren banget. Nge-nge-nge-nge. Bersiaplah kalian. Tauin dia, Pak Uda. Kita bakar. Yeah. Resaka ini, Pak Uda. Hai, guys. Selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Yeay. Dan di video kali ini, guys. Pandu Gaming dan Pak Uda. Kita akan coba mainkan game Bumper Car. Kita akan main game tabrak-tabrak. Wow, Pak Uda. Sudah mengeluarkan Pak Uda. Awas, jangan sampai nabrak Pandu Gaming, kocang. Apa sih ini, Pak Uda. Pak Uda akan menyuntikmu. Jangan, Pak Uda. Itu bukan menyuntik. Itu membunuh Pak Uda. Ngeri banget. Jadi kita akan coba mainkan game Bumper Car, guys. Permainan yang seperti ada di wana-wana permainan Pak Uda. Jangan lusuk kakinya Pandu Gaming, Pak Uda. Turun, turun, turun. Ngeselin banget. Orang tua mau nyuntik Pandu Gaming, katanya Pak Uda. Oke, jadi hari ini kita akan coba mainkan game Bumper Car. Wahana permainan mobil-mobilnya yang tabrak-tabrak. Kan itu loh, guys. Tapi bedanya, di Roblox ini kita bisa memodifikasi mobil kita, guys. Untuk menghancurkan mobil-mobil yang lainnya. Pak Uda akan menghancurkan semua mobil Pandu Gaming. Bersiaplah kau Pandu Gaming. Yakin, Pak Uda. Cucu versus kakek dong kalau kayak gini. Hati-hati. Jangan sampai encok ntar kalau Pandu Gaming tabrak, Pak Uda. Malah encok. Iya. Belum juga mulai, Pak Uda. Oke, guys. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu, guys. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga. Karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu. Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, Pak Uda. Kita mulai permainannya. Kita mengeluarkan mobil bumper car-nya, Pak Uda. Wow. Keren banget. Biasanya mobil bumper car-nya itu pinggirannya itu karet gitu, guys. Ini pinggirannya memang karet yang berwarna hitam. Tapi di depannya ada duduk yang bisa menusuk gitu, guys. Ah, Pak Uda. Ini pakai nyuntik, Pak Uda. Ini nyuntik, Pak Uda. Nyuntik nyawa manusia, Pak Uda. Ayo, Pak Uda. Kita langsung masuk ke dalam pertempurannya, Pak. Kita masuk ke dalam permainannya. Wow. Di sini ada lavanya juga, guys. Dan ngomong-ngomong kita nggak boleh menyentuh lavanya. Wow, mobil bumper-nya Pak Uda kebakar. Nah, itu dia Pak Uda. Kita tabrak. Langsung terlempar. Di sini. Waduh, ditabrak-tabrak. Wow. Hey, hey, hey. Perhatikan langkah kalian. Ada mobilnya, ada apinya. Keren-keren banget, guys. Kita tabrak. Ini tuh ada taming-nya gitu, cuy. Itu dia, Pak Uda. Kita akan menabraknya. Rasakan nih. Wow. Mobilnya Pak Uda akan segera meledak, guys. Kita harus berhati-hati, guys. Jangan sampai kena lava. Hampir aja. Iya. Nggak kena, nggak kena. Oh, kita tabrak ke Pak Uda. No. Peninggap terlempar. No, no, Pak Uda. Tidak. Yulus, guys. Peninggap kalah gitu, guys. Menjemalkan banget. Awas aja, kau Pak Uda. Oke, kita mulai kembali, guys. Dan ngomong-ngomong di sini ada turbonya juga, guys. Kalau kita pencet tombol E-nya. Mana nih Pak Uda? Kita akan mencari Pak Uda. Kita langsung gaskan. Wow, ada turbonya. Keren. Dan ini bisa ngedrift-ngedrift gitu. Mana nih Pak Uda? Kita tabrak satu player, guys. Kita berhasil membunuh satu player, guys. Kita hancurkan mobilnya. Kita tabrak ke. Hancur lagi mobilnya. Wow. Itu mobil bumpernya keren banget. Dan di depannya kayak ada gergaji besinya gitu, guys. Oke, itu darinya tinggal dikit. Kita tabrak ke. Lalu semuter. Tabrak ke. Waduh, dia curang, guys. Ada pelindungnya gitu, cuy. Warna putih-putih. Kita tabrak. Ayo dikit lagi. Langsung turbo gaskan. Waduh, 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 waduh. Itu mobilnya Pak Uda. Kacau banget. Dan itu ada mobil yang kembali, koca. Kita akan menabraknya. Tabrak ke. Yeay. Kita berhasil menghancurkan mobilnya. Di mana kau, cucu? Aku akan menyuntik mobil. Mobilnya Pak Uda kebakaran. Wow, di sini ngeri banget. Wah, nanya, guys. Ada lavanya gitu, guys. Ayo sini, kau, Pak Uda. Kita langsung turbo. Sampai muter. Jangan sampai kena lava. Itu dia, Pak Unet. Ya, bukan Pak Unet nih, guys. Pak Unet mana? Ya, Pak Unet sudah ditabrak. Pak Unet kebakar mobilnya Pak Unet. Dan itu ada yang darahnya. Tinggal dikit mobilnya, guys. Oke, langsung tabrak. Ya, malah meleset tabrakannya Pandu Gimi. Oke, oke. Kita akan mengejar. Ya, dia sudah kebakar. Oh, no, no, no. Kabur, kabur, kabur. Jangan terlalu lama di lava, guys. Bisa, bisa kita meninggoy. Kita tabrak ke yang ini. Dan ya. Dan Pak Unet mana, Pak Unet? Oh, Pak Unet. Oh, itu dia Pak Unet. Kabur, 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 kabur. Di sini HP mobilnya Pandu Gimi tinggal dikit, guys, ya. Apa ini? Curang banget. Jangan kabur, kabur, dong. Kejar Pandu Gimi, Pak Unet. Kita ngedrift. Keren. Aduh, dia terlempar, guys, ya. Dan langsung meninggoy. Pandu Gimi sudah banyak heal player, guys, ya. Pandu Gimi berhasil menghancurkan mobil mereka, sih. Tapi akhirnya Pandu Gimi tumbang juga. Wah, ini game bener-bener keren banget dan sangat seru. Dan ngomong-ngomong, di sini juga ada hadiah-hadiannya, guys. Kita mendapatkan 10 emas, 10 emas lagi, 20 emas, 20 emas, 30 emas, dan 40 emas. Banyak banget. Dan di sini juga ada pencarian ini misinya gitu, guys, ya. Kita klaim-klaim dulu hadiahnya, guys. Dan di sini juga ada permainan rolet, guys. Kita akan coba putar. Kita mendapatkan 1 gratisan. Dan kita mendapatkan 5 koin. Ya, pun dikit banget. Dan di sini total koin yang Pandu Gimi dapatkan 575, guys, ya. Apa, Pandu Gimi? Pandu Gimi, kita bertempur lagi. Tapi jangan lupa pakai helm. Hah, pakai... Paunet! Ini di atas kepala-nya, Pandu Gimi. Apaan, Pak? Pandu Gimi adalah helm paling aman di dunia, Pandu Gimi. Helm. Itu mah sirene polisi, gitu, kan? Apa, Pandu Gimi? Ninu, 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 ninu. Bener banget, Pandu Gimi. Ini adalah helm polisi yang baru. Helm polisi dengan sirene di atas kepalanya. Yang bener aja fungsinya buat apa, Paunet? Paunet, selain mencegah kecelakaan, nggak akan ada orang yang berani nabrak Paunet. Soalnya siapa yang nabrak Paunet? Bakalnya Paunet penjarain. Paunet akan tangkap dan tilang. Yang bener aja. Nggak akan berguna, tuh, Paunet. Yang ada, Paunet, bakalan menjadi incaran, gitu, kan? Dan ngomong-ngomong, guys. Tadi, Pandu Gimi dapatkan aksesoris, guys, ya. Nah, ini dia, guys. Wah, ini keren banget, sih. Ini adalah senjata gergaji mesin. Pandu Gimi dapat juga nggak, Paunet? Ah, Pandu tadi cuma dapat koin doang, Pandu Gimi. Ya, cuma dapat koin doang, gitu, kan? Bersiatlah, Paunet. Pandu Gimi akan menghancurkan mobilnya, Paunet. Ah, Pandu Gimi emangnya, Pandu Gimi berani. Nanti Pandu Gimi akan penjarain Pandu Gimi, loh. Yang bener aja, gitu, kan? Oke, mana nih, Pandu Gimi akan mengincar Paunet, guys, ya? Oh, Paunet. Oh, jadi ya, Paunet. Waduh, nabrak-nabrak aja yang kebakar. Dan tadi Pandu Gimi mobilnya ditarik, koceng. Ada senjata baru, kak, guys? Oke, kita akan coba nabrak player mobil pisang itu, guys. Itu keren banget, sih. Rasakan ini, ya. Nggak kena, sih. Rasakan ini. Jangan kabur, kau. Rasakan itu. Dikit lagi, nye. Jangan kabur, kau. Mobil pisang yang lucu. Nah, kita akan hancurkan. Oh, dia nggak hancur. Tapi Pandu Gimi, disidarnya tinggal dikit, dong. Dan di sini yang menghancurkan mobilnya Pandu Gimi adalah Pak Paul Unat, guys, ya. Paunet sekarang menggedahkan mobil polisi, gitu, kan? Kawas aja, kau, Paunet. Oke, Pandu Gimi akan mulai serius, guys, ya. Kita gunakan turbo kita. Oh, no, no. Kebakar, 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 kebakar. Oke, di sini ada bakor. Sini, kau bakar. Terbakar di lava, dia. Dan yang membunuhnya adalah catnap, guys, ya. Ternyata catnap juga ikut balapan pertempuran, Pak Unat. Oh, kita tabrak mobil bompernya. Ayo sini, kau. Ayo sini, kau akan menabrak. Kabur, kabur, kabur. Kita ke tengah dulu, guys, ya. Kita sambil nyari Pak Unat, nih. Nggak kelihatan. Oh, itu dia Pak Unat. Sini, kau, Paunet. Iya. Kan, ku hancurkan mobilmu, Pak Unat. Gaskun. Iya. Rasakan. Nah, dia meninggoy. Tapi sayang banget, bukan Pandu Gimi yang kill dia, guys, ya. Pandu Gimi malah meninggoy. Oke, guys. Kita akan mulai lagi. Dan ngomong-ngomong, di sini ada rambu-rambu lalu lintas, guys, ya. Ada traffic light di situ. Unik banget. Ini kan area pertempuran, gitu. Nggak ada aturan di tempat ini. Oke, itu dia, Paunet. Apa? Siapa bilang nggak ada aturan? Aku ala polisinya di sini, Pandu Gimi. Paunet akan menangkap kalian yang melanggar aturan. Sini, kau, Paunet. Kita akan menghancurkan mobil polisi, Paunet. Tunggu, tunggu, tunggu. Kebakar, kebakar, kebakar mobilnya Pandu Gimi. Oke, kita tabrak layer ini. Dan... Turbombom. Langsung hancur. Ya, Pak Unat meninggoy, guys, ya. Oke, di situ ada wanita. Yang mobilnya tinggal dikit, tuh, HP-nya. Kita langsung kejar. Ya, ampun. Jangan menghalangi jalannya Pandu Gimi, dong. Yang ini aja. Oh, di situ ada Tals, guys, ya. Temannya Sonic. Nah, dia hancur. Tapi bukan Pandu Gimi yang kill, gitu, kan. Ya, ampun. Ya, rasakannya dulu. Ya, ampun. Pandu Gimi ditaruh dari depan. Terus dari samping juga. Sampai meledak mobilnya Pandu Gimi. Pandu Gimi menyerah. Menyerah. Oke, guys. Di sini ngomong-ngomong ada shop-nya juga, guys. Ada aksesoris. Dan juga ada fragment mobil. Fragment mobil. Maksudnya gimana ini? Apakah kita bisa beli mobil? Oke, kita akan coba lihat dulu di mobil ini, guys. Dan di sini ada mobil-mobil. Oh, kita harus mengumpulkan fragmentnya, guys. Agar kita mendapatkan mobilnya, cik. Jadi mobilnya itu nggak bisa langsung dibeli, gitu. Jadi di sini kita harus mengumpulkan kayak 2 puzzle untuk mendapatkan mobil ini. 6 puzzle untuk mendapatkan mobil ini. Dan seterusnya, guys, ya. Oke, kita akan coba membeli aksesoris mobil. Di sini harganya 100 koin. Kita akan coba gaca. Ya, cuma dapat yang biasa aja, gitu, kan. Ayo lah, dapat. Ini epic, guys. Ini sepertinya tembakan laser, gitu, guys, ya. Oke, kita gaca lagi. Wow, ini apa nih? Ini langka, guys. Oke, oke. Sepertinya sudah cukup. Dan sekarang kita akan coba gaca fragment mobil, guys, ya. Dan kita mendapatkan yang ini apa, nih? Oh, ini legendary, cuy. Wow, keren. Oke, kita gaca sekali lagi. Dan kita mendapatkan fragment mobil gentong, nih. Oke, kita akan coba lihat. Dan ini udah bisa, guys. Kita coba langsung buka aja. Dan, fuz, kita mendapatkan mobil baru, guys. Apa nih? Yang bener aja, Pak Nekimi, dapat mobil baru. Gimana caranya, Pak Nekimi? Ya, dibeli dong, Pak. Ini dia mobilnya Pandu Gaming. Dan kita bisa menyimpan 3 senjata, guys, ya. Apa, nanti? Wah, kreatif banget, nih, cucunya Pak Unet. Wah, aduh, mana diketawain sama Pak Unet. Kenapa diketawain, Pak Unet? Nah, Pak Unet bukan yang ketawain Pandu Gaming. Melainkan Pak Unet memuji Pandu Gaming. Karena bener-bener kreatif. Hanya menggunakan tong aja. Paling ini bisa membuat mobil. Itu pujian atau ledekan, gitu, kan. Oke, kita akan coba menggunakan laser di bagian depan. Lalu selanjutnya di bagian sampingnya. Gimana cara mengeletakkan yang bagian samping, guys? Oke, kita akan coba pencetin. Gak bisa. Oke, langsung dipencet aja, kayaknya. Ya, malah keganti, kocak. Pandu Gaming pengen yang bagian depan itu menggunakan yang laser ini, guys, ya. Oke, guys. Pandu Gaming udah memasang semua senjatanya. Wow, ini keren banget. Dan itu apaan, Pak Unet? Apa, Pak Unet? Itu Nino-Nino Polisi, Pak Unet. Siapa saja yang menabraknya? Akan langsung masuk penjara. Nino-Nino Polisi, gak? Yang bener aja, gitu, guys. Ayo, Pandu, kita akan coba bertarung lagi, Pak Unet. Brum, 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 brum. Oke, ini dia, guys. Dan ini cara menggunakannya gimana? Oh, nembak-nembak gitu, guys, ya. Oke, apakah nembaknya manual? Atau udah otomatis nembak? Oh, udah otomatis nembak kayaknya. Oke, kita tinggal kabur-kabur aja deh kalau gitu. Dan di sini juga ada senjata Tesla-nya, guys, ya. Wah, ini keren banget, sih. Rasakan, ya, kita tabrak, ya. Kita akan menggunakan gergaji bagian samping, guys, ya. Oh, sepertinya Pandu Gaming salah, ya, deh. Untuk bagian depan, sepertinya kita menggunakan yang gergaji ini, guys, ya. Dan untuk bagian samping, kita menggunakan tembakan. Oke, kita udah membunuh satu player, cuy. Tanpa apa, Pandu Gaming targetkan, guys, ya. Kita mengejar, kita tabrak. Kita berhasil menghancurkan mobilnya, guys. Dan, Pandu, mana nih? Oh, Pandu. Waduh, ditabrak Pandu Gaming. Mobilnya Pandu Gaming meledak karena lava, guys, ya. Oke, oke, kita akan coba membeli aksesoris yang baru. Wow, di sini ada tembakan lava, guys, ya. Ini adalah flyer gun, guys. Keren, keren, keren. Oke, oke, seperti ini kita akan coba letakkan di samping, guys. Kita copot dulu semuanya, dan... Oke, guys, ini dia. Wow, ini keren banget, guys. Ya, gimana, Pak Unat? Apa keren-keren, Pandu Gaming? Apalagi terbuat dari gentong. Kreatif banget. Pak Unat, pada situ itu pujian atau ledekan, gitu kan. Lihat, ini senjatanya Pandu Gaming. Di sini ada penembak. Di sini ada flametower. Dan di depannya ada gergaji mesinnya, guys, ya. Ayo, Pak Unat. Kita mulai. Lihat, nih, Pak Unat, Pak Unat mendapatkan pacar baru. Pacar baru, enggak. Pak Unat. Enggak usah bahas-bahas pacar, gitu kan. Ini ada pertempuran. Ada apinya, guys. Keren. Kita akan membakar mobil Pak Unat. Sini, Pak Unat. Ya, rasakan itu. Dan pum-pum ditembak-tembak, guys. Oke, kita akan mengejar player itu. Sudahnya tinggal dikit. Mencahu dari Pandu Gaming. Kita tabrak. Ayo, mingkir Pak Unat. Jangan menghalangi jalannya Pandu Gaming. Ya, kita akan bakar, ya, guys. Langsung meledak, guys. Ada pandu-pandu. Mana, Pak? Ah, pandu-pandu tidak meninggoy. Udah, hancur mobilnya, Pak Unat, guys. Dan sini ada seseorang yang kata, Pak Unat, kita lecalan neneknya Pandu Gaming, guys. Kita bakar aja, nih. Gak-gak, canda, Pak Unat. Apa? Jangan gitu, dong, Pandu Gaming. Jangan Pandu Gaming. Kau bakar, ya, Pak Unat. Apa? Dasar cucu dulu. Akas, ini kau. Ayo, sini, kau, Pak Unat. Aku akan membakar mobilmu. Yeah. Kita bakar, Pak Unat. Lihat, kebakar mobilnya, Pak Unat. Ini keren banget senjatanya, guys. Bener-bener sangat overpower banget, cuy. Kita tinggal muter-muter aja, ya. Pandu Gaming meninggal. Tidak. Pandu Gaming menyerah, menyerah, menyerah. Langsung mengibarkan bendera putih, gitu kan. Oke, di sini koinnya Pandu Gaming ada 355. Kita akan coba gaca-gaca fragment mobil. Kita mendapatkan mobil kayu, nih. Wah, keren. Dapat mobil pisang juga. Tapi itu fragmentnya doang, guys. Ya, udah kekumpul, nih, guys. Mobil kayu. Yeay. Kita mendapatkan mobil baru, guys. Oke, guys. Ini dia mobil barunya Pandu Gaming, guys. Wah, keren banget. Di sini ada Tesla. Terus di depannya ada senjata-senjata penembak. Ada flamethrower. Ada tembakan laser. Dan di sebelah kanan belakangnya ada gergaji mesin. Neng, 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 neng. Bersiap lah kalian. Pandu Gaming bukan hanya menghancurkan mobil kalian. Mereka Pandu Gaming akan membelakar. Ini dia, Pak Unat. Kita bakar. Yeay. Lansakan ini, Pak Unat. Dikit lagi. Kita akan hancur, guys. Kita bakar. Kenapa? Apa yang terjadi? Kebakaran mobilnya, Pak Unat. Langsung hancur, gitu, kan. Apa? Oh, itu Pandu Gaming. Gimana, Pak Unat? Keren, kan? Mobil barunya. Waduh, nyapan ada tembok seluruh dari bawah tanah, guys, ya. Gimana, Pak Unat? Keren, kan? Mobilnya Pandu Gaming. Apa? Kenapa terbuat dari papan? Ya, Pak Unat. Malah diledekin, gitu, kan. Oke, kita bakar lagi player ini, guys. Sini kalian semua akan membelakar. Jadi gambar-gambar salju itu maksudnya apa, guys, ya? Apakah itu tembakannya Pandu Gaming? Oke, kita coba tembak player itu. Waduh, langsung meledak dia, guys, ya. Kebakar di lava, gitu, kan. Siapa yang ingin menantang Pandu Gaming? Ya. Rasakan, kita bakar, bakar, bakar. Ayo sini, maju, maju. Semakin dia maju, semakin cepat dia kebakar, guys, ya. Dan Pandu Gaming berhasil membunuhnya, cuy. Kita akan bakar mobilnya lagi. Ya. Ini dia, Pak Unat. Rasakan ini, Pak Unat. Kita berhasil mengalahkan Pak Unat lagi, guys. Pandu Gaming tidak terkalahkan. Ya, rasakan ini. Oke, oke. Di sana ada satu player yang darahnya tinggal dikit banget, guys, ya. Tapi darahnya Pandu Gaming tinggal dikit juga, nih. Kita coba gaspol aja, tabrak, langsung bakar. No, 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 no. Modal nekat berakhir kebakar mobil kita. Oke, guys. Kita akan mulai lagi. Dan Pandu Gaming masih penasaran, guys, ya. Yang kayak ada efek-efek saljunya itu senjata apa, kira-kira, ya. Oke, kita akan coba menyerang player ini. Oh, bener banget, guys, ya. Jadi tembakannya Pandu Gaming ini bukan tembakan laser, guys. Melainkan tembak pembekuan, guys, ya. Jadi mereka akan jadi lambat gitu dan nggak bisa kabur. Terus Pandu Gaming bakar, gitu, kan. Dan kita akan langsung menggunakan gergaji mesin. Itu apinya ada dua, cuy, deh. Oh, kita akan coba aja, dan senjatanya tadi bisa nargi, tuh, guys. Itu keren banget. Oh, udah, udah, Pandu Gaming terkepul, guys. No, menjauh kau dariku. Gaspol. Kita bakar lagi mereka. Ya, rasakan ini. Ini bener-bener seru banget, guys. Ya. Mana ini Paunet? Oh, itu dia Paunet, guys. Kita bakar. Apa temannya? Pandu Gaming doang yang bisa membakar. No, Paunet juga punya senjata api, guys. Wow, itu keren banget, guys. Ya, Paunet Gaming sekarang ada saingannya, cuy. Paunet juga punya senjata api, guys, ya. Oh, Paunet. Di mana kau, Paunet? Aku akan membakar. Ma, Paunet, Paunet datang, Paunet Gaming. Oh, itu dia Paunet, guys. Ya. Tapi di sini Paunet Gaming bukan hanya memiliki tembakan api doang. Melainkan tembakan pembeku. Lihat, Paunet jadi beku, guys, ya. Kita lihat saja siapa. Kayak akan terbakar terlebih dahulu. Oh, yeah. Rasakan ini, Paunet. Yeah. Pada game berhasil membakar mobilnya Paunet, guys. Oh, no, 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 no. Pada game jangan lama-lama di lava. Kita bakar mobil pelirit. Oh, no, no, no. Ayo, gas, Paul. Jangan terlalu lama di lava karena kita bisa menikmati. Hancur lagi dia, guys. Wah, ini keren banget. Paunet datang, guys. Ya, rasakan ini, Paunet. Kita akan dorong Paunet di lava. No. Mobilnya, Pada game hancur lagi. Wow, game ini bener-bener keren banget, guys, ya. Dan ya, guys. Mungkin cukup skandalnya episode kali ini, guys, ya. Tentang Pandu Gimi dan Paunet mainkan game. Bampar kar. Game tabrak-tabrakan. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya, guys, ya. Untuk membuka mobil-mobil yang lainnya. Soalnya di sini masih banyak mobil-mobil yang keren yang belum terbuka, guys, ya. Bahkan di sini ada mobil hosil kayaknya ini, guys, ya. Ini kayaknya mobil tengkorak gitu. Dan di sini juga ada pesawat luar angkas. Ini keren banget, sih. Siapa yang setuju Pandu Gimi dan Paunet akan melanjutkan game ini? Coba kalian komentar di bawah, guys, ya. Dan ya, guys. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. See you next time. And bye-bye, my friends. Bye-bye, my friends.